Pemirsa masih mengenai cuaca ekstrim di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten membuat volume kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera menumpuk hingga keluar pelabuhan. Gelombang yang tinggi juga membuat kapal kesulitan bersandar sehingga mempengaruhi proses bongkar muat dan membuat penumpang terlantar. Gelombang tinggi yang terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten membuat kapal yang hendak sandar di dermaga ini tampak kesulitan hingga beberapa kali oleng. Tak hanya itu saja, muatan di lambung kapal juga sulit keluar karena main bridge yang digunakan untuk melintas beberapa kali terangkat dan berbahaya untuk dilewati. Imbas cuaca buruk ini ratusan kendaraan berbagai jenis terpantau menumpuk memenuhi setiap dermaga di pelabuhan tersebut. Calon pengguna jasa bahkan mengaku terjebak belasan jam di pelabuhan hingga terlantar cukup lama. Untuk melayani pengguna jasa, pihak ASDP menetapkan operasional di dermaga 1 sampai 6 tidak menggunakan side ramp dalam proses bongkar muat. Sedangkan dermaga 5 dan dermaga 7 ditutup sementara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!